Satu lawan tiga, saya baik-baik saja dengan itu. Feng Wuchen memandang surga kuno dengan heran, lalu tersenyum. Apa? Tuan aliansi, ini? Tuan istana, orang ini jelas meremehkanmu. Balasan Feng Wuchen mengejutkan Ye Tianwei dan yang lainnya. Mereka tercengang, mengira mereka salah dengar. Kakak Feng sebenarnya setuju. Wajah Liu Qingyang dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Ada apa dengan kakak Feng? Ling Xiao Xiao juga bingung. Semua orang di aliansi Dewa Naga terkejut. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen akan setuju. Wajah semua orang menegang. Bahkan alkemis kuat seperti Wang Jiuchong dan Tian Xianzi pun tercengang. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan setuju. Siapakah Feng Wuchen? Itu Dendi. Dendi yang bisa membuat pil dengan pikirannya sebenarnya setuju. Bukankah ini memalukan baginya? Huff. Saya pikir kamu akan menolak. Saya tidak berharap Anda setuju. Kamu benar-benar mengecewakanku. Surga kuno menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia tidak menatap Feng Wuchen. Mungkin, Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak berbicara omong kosong lagi. Karena Feng Wuchen setuju, kedua senior itu seharusnya tidak keberatan, kan? Surga kuno mencibir. Bahkan di hadapan Wang Jiuchong dan Tian Xianzi, surga kuno masih dingin dan sombong. Wang Jiuchong dan Tian Xianzi tidak berbicara, tetapi itu adalah kesepakatan diam-diam. Feng Wuchen adalah ketua aliansi-aliansi Dewa Naga. Sejak Feng Wuchen berbicara, mereka tentu saja tidak akan menolak. Mari kita mulai. Surga kuno mencibir. Matanya bersinar dengan keganasan saat kekuatan jiwanya yang keras dan kuat melonjak. Wang Jiuchong dan Tian Xianzi mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa kekuatan jiwa surga kuno sangat kuat. Kekuatan jiwanya mendekati rana alkemis kelas 8. Apakah seorang junior berusia 25 tahun benar-benar menakutkan? Sungguh, aku tidak percaya. Semua alkemis yang hadir dikejutkan oleh kekuatan jiwa Tian Gu yang kejam. Biarkan aku melihat bagaimana kekuatan jiwamu. Tian Gu dengan ganas mengalihkan pandangannya ke arah Feng Wuchen, sudut mulutnya menyeringai lebar. Saat dia berbicara, Tian Gu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan keluar. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Santai saja, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia sepenuhnya mengabaikan kekuatan jiwa Tian Gu. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya, yang sombong dan kuat. Kemudian, dia menuangkannya ke tubuh Ye Tian Wei dan Yang Yun Xing, membentuk penghalang pelindung di sekitar mereka. Ini adalah kekuatan jiwa dari alkemis kelas 7. Saya tidak menyangka kultivasi Feng Wuchen begitu kuat. Yang Yun Xing sangat terkejut. Alkemis kelas 7 Feng Wuchen juga seorang alkemis kelas 7. Kekuatan jiwa ketua juga sangat menakutkan. Ini adalah ranah peringkat ke-7. Banyak alkemis berseru lagi. Wajah mereka lesu dan mereka tercengang. Feng Wuchen mengendalikan kekuatan jiwanya ke ranah peringkat ke-7. Orang lain hanya dapat melihat bahwa dia adalah seorang alkemis kelas 7, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa Feng Wuchen telah mencapai ranah peringkat ke-8. Kekuatan jiwa ketua bahkan lebih kuat dari Tian Gu. Wang Jiuchong menatap Feng Wuchen. Dia terkejut. Dia akhirnya melihat Feng Wuchen bergerak. Para tetua Akademi Jiwa Suci, Xing Tian, dan kekuatan tertinggi lainnya semuanya memandang Feng Wuchen. Mereka ingin mengetahui ranah Dendi. Mereka ingin mengetahui kemampuan ilahi pembentuk pil. Jadi kamu juga berada di ranah peringkat ke-7. Tian Gu mencibir. Bahkan jika dia mengetahui ranah Feng Wuchen, dia tetap tidak takut. Kekuatan jiwa Tian Gu yang menakutkan menyapu. Tapi sebelum bisa mendekati Feng Wuchen, kekuatan jiwa Tian Gu diblokir di luar, tidak mampu bergerak maju setengah inci. Kekuatan jiwa Tian Gu diblokir. Sangat kuat. Kekuatan jiwa ketua yang tersebar sebenarnya dapat bersaing dengan Tian Gu. Sepertinya ketua lebih kuat dari Tian Gu. Aku akhirnya bisa tenang. Semua orang di aliansi Dewa Naga terkejut dan bersemangat. Mereka semua meneriakan nama ketua. Senyuman mengejek di wajah Tian Gu telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi bermartabat. Sambil berpikir, Tian Gu mendesak kekuatan jiwa yang lebih kuat. Tapi yang mengejutkannya adalah meskipun kekuatan jiwanya diperkuat, ia tetap tidak bisa bergerak maju setengah inci. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa Tian Gu, itu tidak dapat menggoyahkan kelompok Feng Wuchen. Kekuatan jiwa ketua bahkan lebih kuat dari Tian Gu. Seorang alkemis berseru kaget. Apa, lebih kuat dari Tian Gu? Mungkinkah dia adalah alkemis peringkat delapan? Begitu kata-kata ini keluar, penonton kembali mendidih, kaget dan gembira. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, Ye Tian Wei mencibir dan menatap Tian Gu dengan perasaan senang hati. Bagaimana ini mungkin, Tian Gu terkejut dan memasang ekspresi tidak percaya. Kamu ingin bersaing dalam kekuatan jiwa, kan? Tapi kekuatan jiwamu sepertinya tidak berfungsi. Feng Wuchen mencibir dan menatap Tian Gu dengan dingin. Feng Wuchen menyetujui mereka bertiga untuk berurusan dengan Tian Gu. Sepertinya ada alasan lain. Kekuatan jiwa Feng Wuchen berada di atas milikku. Mungkinkah dia telah masuk ke dalam alkemis peringkat delapan? Tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya? Tian Gu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi muram. Kekuatan jiwa ini sudah menjadi batasmu, kan? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Kekuatan jiwa yang lebih mendominasi dan menakutkan meledak dari tubuh Feng Wuchen. Ledakan. Engah. Kedua kekuatan jiwa itu bertabrakan dan meledak. Wajah Tian Gu tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Delapan. Alkemis peringkat delapan. Tian Gu sangat terkejut dan memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Hai. Melihat Tian Gu memuntahkan seteguk darah, semua orang yang hadir tersentak ngeri. Terutama para alkemis, mereka sangat ketakutan. Dia sebenarnya adalah alkemis peringkat delapan. Bukankah dia peringkat ketujuh? Kapan dia menjadi peringkat ke-delapan? Seru Wang Jiuchong, wajah lamanya sangat terkejut. Aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Para tetua institut jiwa suci semuanya tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen sudah menjadi alkemis peringkat delapan. Seorang alkemis peringkat delapan berusia awal dua puluhan, siapa yang berani mempercayainya? Huff. Kali ini dia akan mendapat masalah. Liu Qingyang dan Zhang Junlan mencibir dengan bangga dan memandang Tian Gu dengan sombong. Lin Yu mencibir, ini adalah hasil dari bersikap sombong di depan kakak Feng. Seorang alkemis peringkat tujuh belaka, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Liu Qingyang dan yang lainnya paling mengetahui betapa kuatnya alkimia Feng Wuchen. Bukankah kamu sangat kuat? Tidakkah menurutmu kekuatan jiwamu sangat kuat? Mengapa kamu begitu lemah? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Wajah Tian Gu berubah menjadi seram, tapi dia tidak berdaya untuk membantahnya. Tian Gu dengan gila-gilaan mendorong kekuatan jiwanya untuk menyerang, membombardir Feng Wuchen satu demi satu. Namun yang mengejutkan Tian Gu adalah Feng Wuchen sama sekali tidak terpengaruh. Kekuatan jiwanya menghilang saat bertabrakan dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen. 892. Seluruh penonton kaget, semua orang ketakutan dan kaget. Kekuatan jiwa Tian Gu sangat kejam dan menakutkan. Semua alkemis bisa merasakannya dengan jelas. Namun kekuatan jiwa yang begitu menakutkan tidak mampu menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun. Pada saat tabrakan, benda itu tersebar. Seberapa menakutkankah kekuatan jiwa Feng Wuchen? Melihat Tian Gu yang ketakutan, Feng Wuchen mencibir. Kekuatan jiwa yang kamu banggakan sepertinya tidak mampu menyakitiku. Tian Gu terdiam, wajahnya masih penuh ketakutan. Apakah kamu tahu mengapa aku menyetujui permintaanmu? Karena saya ingin Anda tahu bahwa Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan saya, dan Anda masih ingin berurusan dengan ketiganya. Betapa memalukannya hal itu. Feng Wuchen mencibir, menatap Tian Gu seolah sedang melihat badut. Mendengar ini, wajah Tian Gu langsung berubah dari ngeri menjadi jahat. Dia mengertakan gigi, matanya berkedip karena niat membunuh. Dengan sedikit keterampilan alkimiamu, aku bahkan tidak memandangmu. Tidakkah kamu merasa seperti orang bodoh yang pamer di depanku? Feng Wuchen terus mengejek, matanya penuh penghinaan dan penghinaan. Wajah jahat Tian Gu memerah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Matanya sangat marah hingga hendak menyemburkan api. Tian Gu sangat marah. Dia berharap bisa mencabik-cabik Feng Wuchen. Aku hanya suka menekan orang sombong sepertimu. Aku suka melihat matamu yang ingin berurusan denganku tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Feng Wuchen terus mengejek. Feng Wuchen. Wajah Tian Gu tampak garang. Pembuluh darah menonjol di wajahnya. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak. Kekuatan jiwanya yang kejam meledak. Huh. Feng Wuchen mendengus dingin. Kekuatan jiwanya yang sombong dan menakutkan dihancurkan tanpa ampun. Huh. Detik berikutnya, di depan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong, kekuatan jiwa Tian Gu terlalu lemah. Dia sekali lagi terguncang sampai muntah darah. Tidak masuk akal, hati Tian Gu dipenuhi amarah. Dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Tian Gu mengusulkan untuk bertarung satu lawan tiga, sombong dan menakjubkan. Sekarang, dia dihancurkan dengan kejam oleh Feng Wuchen. Itu adalah tamparan terang-terangan di wajahnya. Kakak Feng, beri dia pelajaran yang bagus. Mari kita lihat apakah dia masih berani sombong. Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Itu benar, Tuan Istana. Beri dia pelajaran yang bagus. Biarkan dia tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Anak nakal ini benar-benar mencari masalah. Dia hanya harus memamerkan kehebatannya di depan Tuan Istana. Sekarang dia menderita, kan? Melayanimu dengan benar. Inilah akibat dari sikap sombong. Semua orang dari aliansi Dewa Naga tampak lega. Mereka semua hanya menginginkan Feng Wuchen dengan kejam memberi pelajaran pada Tian Gu yang arogan. Bahkan sebelum dia mulai memurnikan pil, Tian Gu sudah menderita luka berat. Ini juga memiliki efek tertentu pada pemurnian pil. Dalam hal kekuatan jiwa, kamu terlalu lemah. Kamu harus membuat pil. Buatlah pil terkuatmu dan biarkan aku melihat betapa sampahnya pil itu. Feng Wuchen terus mengejek. Tian Gu meledak marah. Bahkan jika dia tahu bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis kelas 8, Tian Gu tidak takut sedikitpun. Bagaimanapun, kompetisi pemurnian pil adalah untuk melihat aura dan efek pil. Apalagi hanya ada satu peluang. Pil kelas 8 lebih sulit disuling daripada pil kelas 7. Jika gagal, Feng Wuchen akan kalah. Lebih penting lagi, ramuan obat yang disediakan oleh Akademi Jiwa Suci tidak memiliki bahan pil kelas 8. Dengan kata lain, meskipun Feng Wuchen adalah alkemis kelas 8, dia hanya bisa menyempurnakan pil kelas 7. Itu sama dengan menyempurnakan pil kelas 7. Pil kelas 7 yang dimurnikan sebelum Tian Gu memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga semua orang telah menyaksikannya. Oleh karena itu, dengan kekuatan Tian Gu, dia mungkin tidak akan kalah dari Feng Wuchen. Tian Gu juga memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Feng Wuchen. He he, kakak Feng lebih kejam dari siapapun. Dia tidak hanya ingin menyerang Tian Gu dalam hal kekuatan jiwa, sekarang dia ingin menyerangnya dalam alkimia. Aku benar-benar ingin melihat apakah Tian Gu akan memuntahkan darah karena amarah setelahnya dikalahkan. Liu Qingyang berkata sambil menyeringai. Saya juga menantikannya. Zhang Junlan sedikit mengangguk. Mereka sekarang tahu alasan mengapa Feng Wuchen menyetujui lamaran Tian Gu. Itu berarti menyerang Tian Gu dengan kejam dan menginjak-injaknya sehingga dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Feng! Tian Gu menekan amarah di dalam hatinya dan mendorong api sejati ke dalam tungku alkimia. Dia sepenuhnya mendorong kekuatan jiwanya dan kemudian memasukkan ramuan berharga ke dalam tungku alkimia satu demi satu. Petik 2.2 Mengkalsinasi herba, mengendalikan api, mengekstraksi esensi herba, serangkaian langkah dilakukan sekaligus, sepenuhnya menampilkan bakat alkimianya tanpa syarat. Penonton kembali tenang saat semua orang menyaksikan Tian Gu memurnikan pil. Kekuatan alkimia yang kuat membuat banyak alkemis kuat yang hadir diam-diam takjub. Dalam waktu kurang dari setengah jam, bahkan jika terjadi cedera, Tian Gu masih berhasil menyempurnakan pil kelas tujuh yang kuat. Kali ini, Tian Gu menyempurnakan Tian Suan King Su dan kelas tujuh. Itu memiliki efek yang sangat mengerikan dalam meningkatkan kultivasi, cukup untuk membantu pembangkit tenaga listrik alam surga untuk meningkatkan satu tingkat kultivasi. Tian Suan King Su dan, pil ini kualitasnya lebih tinggi dari pil kelas tujuh sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis jenius, untuk dapat menyempurnakan Tian Suan King Su dan yang berkualitas tinggi. Kualitas pilnya sangat tinggi. Wang Jiuchong, Tian Sian Xi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Banyak pembangkit tenaga listrik alam surga hadir, mata mereka penuh panas. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan merebutnya. Kekuatan alkimia Tian Gu yang sangat tinggi tidak membuat orang merasa bahwa dia adalah seorang junior muda sama sekali. Sebaliknya, dia seperti monster tua yang berpengalaman. Feng Wu Chen, sekarang giliranmu. Mari kita lihat jenis pil apa yang bisa anda saring. Mata yang sangat tajam menyapu ke arah Feng Wu Chen, kata Tian Gu dengan kejam. Setelah menyempurnakan pil kelas tujuh yang sangat kuat, Tian Gu merasa sedikit lebih baik di hatinya. Mendengar ini, Feng Wu Chen dengan nada menghina berkata, pil sampah seperti itu sepertinya membuatmu merasakan pencapaian. Anda, Tian Gu sangat marah, tubuhnya gemetar karena marah. Pil yang sangat kuat, Tian Gu tidak menyangka Feng Wu Chen akan memperlakukan pilnya sebagai sampah. Peng! Api biru dikeluarkan dan dilemparkan ke dalam tungku alkimia. Feng Wu Chen mulai menyempurnakan pilnya. Pada saat ini, mata semua orang menatap Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan Ye Tian Wei dan Yang Yun Xing. Gerakan mereka persis sama dengan gerakan Feng Wu Chen. Melihat adegan ini, penonton langsung heboh. Pemimpinnya mengendalikan Ye Tian Wei dan Yang Yun Xing untuk menyempurnakan pil kelas tujuh. Teknik alkimia macam apa ini? Saat memurnikan, dia juga bisa mengontrol orang lain untuk memurnikan pil. Memperbaiki pil kelas tujuh pada saat yang sama. Kecepatan yang sangat cepat. Aroma tanaman obat telah memenuhi udara. Penonton gempar. Wajah mereka penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kecepatan alkimia Feng Wu Chen luar biasa, dan dia juga bisa mengendalikan orang lain untuk memurnikan pil. Kekuatan magis yang begitu kuat, semua orang yang hadir belum pernah mendengarnya. Para tetua Akademi Jiwa Suci benar-benar tercengang. Mereka akhirnya melihat kekuatan super alkimia Feng Wu Chen. 893 Kecepatan pemurnian Feng Wu Chen beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan Tian Gu. Ditungku eliksir, banyak tumbuhan yang melepaskan kulitnya dan mengembunkan cairan dengan kecepatan yang mengerikan. Seluruh adegan itu seperti film yang dimajukan dengan cepat. Ini hanyalah sebuah pertunjukan, bukan alkimia. Itu mengembun. Itu mengembun. Sangat cepat. Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan pemurnian yang mengerikan. Cairannya baru saja dimurnikan, dan mengembun. Semua alkemis yang hadir tercengang. Hati mereka kacau, dan mereka semua ketakutan. Semua orang yang hadir, meskipun mereka bukan alkemis, terkejut dan tidak percaya saat ini. Di dalam tungku eliksir, ada aura yang kuat, dan ketiga tungku eliksir seperti ini. Tidak, saya tidak bisa membiarkan dia memperbaikinya. Merasakan aura kuat dari eliksir, Tian Gu kalah dari Feng Wuchen dan memutuskan untuk menghancurkan eliksir furnace milik Feng Wuchen. Memikirkan hal ini, Tian Gu tiba-tiba mendesak kekuatannya, dan aura agung muncul. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat ke-8 juga meledak. Tungku eliksir di sekelilingnya semuanya hancur. Tian Gu dengan keras memukul eliksir furnace milik Feng Wuchen. Hati-hati, guru kuil, dia akan menghancurkan tungku eliksir. Wajah Ye Tian Wei berubah drastis, dan dia segera berteriak. Bersenandung. Apakah semudah itu? Feng Wuchen mencibir. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan True Essence yang ganas meledak. Dia mengendalikan kekuatannya dan menembakkannya. Ledakan. Engah. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, dan dengan ledakan, wajah Tian Gu berubah drastis. Dia memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya mundur puluhan meter. Kekuatan sombong secara langsung menghancurkan kekuatan Tian Gu, dan ketiga tungku eliksir tidak terpengaruh sama sekali. Dia masih bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan di tengah kondensasi. Wang Jiuchong terkejut. Kepala kuil terganggu pada saat kritis kondensasi. Bukankah dia takut ramuan itu meledak? Xia Yun Xuan terkejut, dan dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Setiap langkah alkimia sangatlah penting. Setiap langkah tidak boleh ceroboh. Seseorang harus berkonsentrasi penuh, atau ada kemungkinan eliksir meledak. Semakin kuat eliksir, semakin penting pula. Karena itu, Wang Jiuchong dan yang lainnya terkejut. Tidak. Master Aola masih memadatkan pilnya, bertarung melawan surga kuno sambil menyempurnakan pilnya. Tian Sian Zi tiba-tiba berseru, wajah lamanya sangat terkejut, dan tulang-tulang lamanya mulai bergetar. Alam Surga Tingkat Kedelapan Tian Gu, yang kakinya terguncang puluhan meter, memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia berpikir dalam hati, bukankah Feng Wuchen berada di alam surga tingkat ketujuh? Bagaimana itu bisa menjadi tingkat delapan? Apa, apa yang terjadi? Kamu ingin menghancurkan tungku pilku hanya dengan sedikit kekuatan ini? Huff. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Tangannya terus-menerus mengubah gerakan misterius. Sepertinya pil itu akan segera terbentuk. Kekuatan alam surga tingkat kedelapan terlalu lemah untuk mengancam Feng Wuchen. Mendengar kata-kata menghina Feng Wuchen, wajah Tian Gu menjadi semakin muram. Dia mengertakan gigi dan dipenuhi amarah. Penghinaan dan ejekan Feng Wuchen telah membuat Tian Gu sangat marah. Berdengung. Kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Tian Gu. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam terang, langsung menutupi seluruh akademi. Momentum yang melonjak ini sangat menggemparkan. Ribuan tungku pil di alun-alun semuanya terguncang. Aura Tian Gu langsung menerobos alam surga tingkat ke-9 dari alam surga tingkat ke-8 dan mencapai alam pendewaan tingkat pertama. Semua kultifator yang hadir dikejutkan oleh aura mengintimidasi ini. Mereka yang memiliki kultifasi lemah memiliki wajah yang penuh ketakutan. Untungnya, gelombang udara mengerikan yang keluar dari Tian Gu dihadang oleh Wang Jiuchong dan orang kuat lainnya, dan tidak melukai siapapun. Hallmaster, auranya, adalah aura klan iblis. Di alun-alun, Ye Tian Wei terkejut. Dia tidak menyangka Tian Gu menjadi anggota klan iblis. Ternyata dia adalah keturunan klan iblis. Pantas saja dia begitu sombong. Feng Wuchen sedikit mencibir. Meski dia sedikit terkejut, dia tidak takut sama sekali. Itu benar. Tian Gu adalah keturunan klan iblis. Dia adalah jenius teratas dengan bakat paling banyak dalam bidang alkimia di antara para alkemis klan iblis. Aura yang keluar dari tubuh Tian Gu penuh dengan kejahatan, menyebabkan hati orang menjadi dingin. Menembus dua tingkat kultifasi dalam sekejap, dapat dilihat bahwa Tian Gu adalah seorang jenius kultifasi terbaik. Bakatnya tinggi, melampaui siswa Akademi Jiwa Suci manapun. Seorang anggota klan iblis, Wang Jiuchong dan orang-orang kuat lainnya semuanya mengerutkan kening. Orang-orang kuat dari semua kekuatan besar menjadi waspada. Kemunculan Tian Gu berarti pasti ada orang kuat dari klan iblis dalam kegelapan. Dia sebenarnya adalah anggota klan iblis. Liu Qingyang dan yang lainnya juga sangat terkejut. Seorang anggota klan iblis benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia benua. Bukankah ini terlalu berani? Lin Yu berkata dengan tidak percaya. Bocah nakal, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memberi tahu orang-orang kuat dari Aliansi Dewa Naga? Orang-orang kuat dari klan iblis telah mengepung Akademi Jiwa Suci. Dalam benak Liu Qingyang, raungan marakera iblis bermata tiga tiba-tiba datang. Apa? Ekspresi Liu Qingyang berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, oh tidak. Huan Yang, Chi Huang, Luan Shen, Bei Dou Yan, Namong San, cepat lapor ke kekuatan utama Aliansi Dewa Naga. Dengan cepat, Liu Qingyang buru-buru berteriak, menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkinkah klan iblis, ekspresi Chi Huang sedikit berubah? Sebagai pemimpin tentara elit kekaisaran, dengan pengalaman bertahun-tahun memimpin pasukan, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Ling Xiao Xiao segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, ingin memanggil orang-orang kuat di klannya. Namun, dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Ruangnya telah disegel, ekspresi Ling Xiao Xiao berubah drastis. Liu Qingyang dan yang lainnya segera menggunakan transmisi instan untuk menuju formasi transportasi. Mereka harus memberitahu orang-orang kuat dari kekuatan utama Aliansi Dewa Naga sesegera mungkin. Feng Wuchen, jangan pernah berpikir untuk memurnikan pil, kata Tian Gu Shen dingin. Suaranya berbeda dari sebelumnya, dengan tambahan suara serak dari klan iblis. Saat dia berbicara, energi hitam yang menakutkan telah berkumpul di telapak tangan Tian Gu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, energi yang sangat menakutkan itu berubah menjadi cetakan telapak tangan hitam yang menghantam Feng Wuchen dan dua lainnya. Siu yang kurang ajar, Wang Jiuchong meraum marah, ingin menghentikannya. Wang Jiuchong, mengapa kamu ikut campur dalam persaingan antar generasi muda? Pada saat ini, sebuah suara lama terdengar. Aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh institut jiwa suci, mengguncang semua orang hingga mereka merasa tidak berdaya. Alam transformasi dewa tingkat ketujuh. Ekspresi Wang Jiuchong dan yang lainnya sangat berubah, dan mereka merasa sulit untuk bergerak. Aura menakutkan itu membuat semua orang panik. Tetua ketiga klan iblis, Feng Wuchen sedikit mengernyit, seolah dia sudah menebak sesuatu. Tuan Balai, Ye Tianwei berteriak kaget, melihat cetakan telapak tangan hitam yang ganas dengan tatapan ketakutan. Yang Yunxing sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Tangan Feng Wuchen bergerak cepat, mengendalikan Ye Tianwei dan Yang Yunxing pada saat yang sama untuk terus memurnikan pil. Ye Tianwei dan Yang Yunxing sangat ketakutan. Saat ini, Feng Wuchen masih memurnikan pil. Tuan Balai, sudah terlambat. Ye Tianwei meraung cemas. 894 Gemuruh Berdengung Feng Wuchen bahkan tidak punya waktu untuk membuat pilnya sebelum telapak tangan hitam yang menakutkan itu tanpa ampun menghantam alun-alun. Suara gemuruh yang memekakkan telinga memekakkan telinga. Riak energi destruktif menyapu tanpa hambatan. Seluruh Akademi Jiwa Suci bergetar. Saudara Feng. Tuan Istana. Tuan Aliansi. Melihat Feng Wuchen tidak menolak dan terus memurnikan pilnya, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat khawatir. Para kultifator dan pelajar dari berbagai negara besar berada dalam kepanikan. Desir Para ahli rilem transformasi ilahi dari Institut Jiwa Suci berkeliling di sekitar alun-alun dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk memblokir energi destruktif. Untungnya, meskipun mereka muncul, energi penghancurnya tidak menyebar dari alun-alun. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan tewas. Asap tebal mengepul di alun-alun. Tidak ada yang tahu situasi Feng Wuchen dan dua lainnya saat ini. Tian Xian Xi dan yang lainnya memandang ke alun-alun dengan mata cemas dan cemas. Huh, melebih-lebihkan diri sendiri. Beraninya kamu meremehkanku. Tian Gu tertawa sinis. Saat energi destruktif berangsur-angsur menghilang, alun-alun menjadi sunyi. Semua orang menatap Feng Wuchen dan dua lainnya dengan mata khawatir. Ketika asapnya hilang, alun-alun itu kosong. Feng Wuchen dan dua lainnya telah menghilang, begitu pula tungku pil semua orang. Mereka di atas. Tian Xian Xi berteriak ketika dia merasakan aura tirani dari pil tersebut. Pilnya masih di sini. Wang Jiuchong merasa lega. Ketika semua orang melihat sosok Feng Wuchen dan dua lainnya, seluruh lapangan menjadi gempar dan bersorak. Kekhawatiran dan kegugupan mereka langsung hilang. Dia benar-benar menghindarinya. Tungku pil tidak hancur. Wajah Tian Gu muram. Bentuk pilnya. Di atas alun-alun, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak saat tangannya membentuk segel. Gerakan Ye Tian Wei dan Yang Yun Xing persis sama dengan gerakan Feng Wuchen. Bang, bang, bang. Saat Feng Wuchen berteriak, tiga suara teredam terdengar pada saat bersamaan. Tiga tungku pil dibuka pada saat bersamaan. Aura pil yang sangat kuat menyapu dengan gila-gilaan. Cahaya biru terang sangat menyilaukan, seolah harta karun tertinggi telah muncul. Ini buruk. Sudah terlambat. Ekspresi Tian Gu tiba-tiba berubah. Pembukaan tungku pil berarti Feng Wuchen telah berhasil memurnikan pil tersebut. Saat ini, sudah terlambat untuk menghancurkan tungku pil. Saat ini, semua orang menahan nafas. Mereka semua merasakan tiga aura pil obat yang sangat kejam. Karena kekuatan aura pil obat membuat mereka semua tercengang. Tiga pelet kekosongan jernih langit yang mendalam. Aura yang sangat kuat. Wajah Wang Jiuchong menegang karena terkejut. Apakah ini benar-benar pil kelas tujuh? Auranya bahkan lebih kuat dari pil kelas delapan. Han Kun dan Xia Yun Xuan sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wuchen memurnikan pil kelas tujuh yang berkualitas tinggi. Aura pil ini bahkan lebih kuat daripada pil tujuh tingkat kuno surga. Keduanya merupakan pil kekosongan langit jernih yang mendalam, namun perbedaannya sebenarnya sangat besar. Tian Xian Zi sangat terkejut hingga wajahnya kosong. Semua kultifator yang hadir dapat dengan jelas merasakan aura pil obat kuat di langit. Pil itu jelas lebih kuat daripada pil kekosongan langit mendalam yang disempurnakan oleh Tian Gu. Namun, yang membuat mereka lebih terkejut adalah saat Feng Wuchen sedang memurnikan pil, dia juga mengendalikan Ye Tian Wei dan Yang Yun Xing untuk memurnikan pil tersebut. Dia juga menyempurnakan pil kekosongan langit mendalam tingkat tujuh. Aura ketiga pil itu persis sama. Ye Tian Wei dan Yang Yun Xing sudah lama ketakutan di tempat. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap pil di depan tungku pil mereka tanpa berkedip. Kemampuan pemurnian pil yang begitu kuat, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani mempercayainya? Tian Gu, sepertinya aku menang. Jauh di langit, sosok Feng Wuchen perlahan melayang ke bawah, sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Tian Gu memandang ketiga pil itu dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa pil kekosongan langit mendalam yang disempurnakan oleh Feng Wuchen memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga sebenarnya berada di atas miliknya. Halangan Tian Gu tidak berpengaruh sama sekali. Tidak hanya tidak melukai Feng Wuchen sedikitpun, tetapi juga memungkinkan Feng Wuchen berhasil menyempurnakan pilnya. Setelah beberapa saat, kerumunan yang terkejut dan ketakutan itu berbalik dan tiba-tiba menjadi gempar. Seluruh penonton mendidih, dan seruan membubung ke langit. Wuss! Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan ketiga pil itu tiba-tiba terbang dan jatuh ke tangan tiga prajurit alam surga. Terima kasih atas upahmu. Mereka bertiga berlutut dengan penuh semangat. Aliansi Dewa Naga tidak pernah kekurangan pil ampuh. Semua orang di Aliansi Dewa Naga akan memilikinya. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Kata-katanya penuh dominasi dan inspiratif. Sosok Feng Wuchen mendarat di alun-alun yang runtuh. Dia menatap Tian Gu dengan tenang dan bertanya sambil mencibir, apakah kamu mengaku kalah? Wajah Tian Gu tampak garang, dagingnya bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Fakta ada di depannya, Tian Gu memang kalah. Feng Wuchen memenangkan konferensi alkimia. Wang Jiuchong mengumumkan dengan keras, seolah dia ingin memberitahu para pejuang tersembunyi dari suku iblis. Pemimpin, pemimpin. Seluruh penonton kembali bersorak-sorai. Dua kata, pemimpin, bergema di seluruh Akademi Jiwa Suci. Kemampuan alkimia Feng Wuchen yang kuat mengejutkan semua orang. Para alkemis yang hadir melihat teknik alkimia ajaib yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Seluruh penonton bersorak untuk Feng Wuchen. Wajah Tian Gu menjadi suram. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Feng Wuchen dengan tajam. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Karena kalian semua di sini, mengapa bersembunyi? Tunjukkan dirimu. Feng Wuchen melihat ke langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Kamu memang seorang alkemis jenius. Kamu bisa menyempurnakan pil kelas 7 berkualitas tinggi. Tapi sayang sekali itu hanya pil kelas 7. Tawa tua yang jahat datang dari langit. Di langit di atas Akademi Jiwa Suci, lusinan sosok muncul begitu saja. Setiap sosok mengeluarkan gumpalan gas hitam aneh, yang membuat bulu kuduk berdiri. Lusinan sosok, masing-masing dengan aura menakutkan, semuanya ahli dalam alam transformasi ilahi. Yang memimpin mereka adalah tetua agung dari ras iblis Mo Zong, tetua kedua Mo Feng, dan tetua ketiga Mokian Hua. Tiga tetua agung dari ras iblis memimpin lusinan ahli di alam transformasi ilahi. Mereka pastinya tidak datang untuk menonton konferensi alkimia. Seorang alkemis kelas 8, ahli prasasti kelas 8, Wang Jiuchong mengerutkan kening lagi. Kekuatan jiwa orang ini sangat kuat. Tidak kalah dengan milik patua. Tian Xianzi berkata dengan sungguh-sungguh sambil menilai lusinan ahli di alam transformasi ilahi. Orang yang berbicara adalah tetua kedua ras iblis, Mo Feng. Dia adalah seorang alkemis kelas 8 di puncak tingkat ketujuh alam transformasi ilahi. Selain Mo Feng, ada juga ahli prasasti kelas 8 dengan kekuatan menakutkan di puncak alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Ras iblis telah mengirimkan begitu banyak ahli di alam transformasi ilahi kali ini. Jelas sekali, mereka ingin melenyapkan aliansi Dewa Naga dalam satu gerakan. Saya tidak melihat seberapa kuat Anda, seorang alkemis kelas 8. Saya tidak melihat seberapa kuat pil Anda. Feng Wu Chen mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan Mo Feng. 895. Tuan aliansi, hati-hati. Merasakan kekuatan jiwa Mo Feng yang mengerikan, Wang Jiu Chong terkejut dan buru-buru berteriak pada Feng Wu Chen. Jangan panik. Ketua istana juga seorang alkemis kelas 8. Kekuatan jiwanya tidak lemah. Tian Xianzi sama sekali tidak khawatir. Tentu saja. Menghadapi kekuatan jiwa Mo Feng yang menakutkan, Feng Wu Chen tidak takut. Kekuatan jiwa yang sombong dan kuat di tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan jiwa yang ganas itu bertabrakan. Dengan ledakan keras, kekosongan itu berjatuhan dengan keras seperti gelombang yang mengamuk. Kekuatan jiwa Master Aliansi sungguh menakutkan. Dia memblokirnya tanpa usaha apapun. Aku tidak menyangka Feng Wu Chen begitu menakutkan. Seorang alkemis kelas 8 tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan kekuatan jiwa Tian Gu yang menakutkan tidak bisa menyakitinya. Para alkemis terkejut. Para pembudidaya yang sebelumnya meremehkan Feng Wu Chen sekarang dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Feng Wu Chen. Apakah kamu melihat itu? Kamu, seorang alkemis kelas 8, tidak terlalu kuat. Feng Wu Chen mencibir. Rasa jijiknya terlihat jelas. Arogan. Sangat arogan. Feng Wu Chen sama sekali tidak menaruh perhatian pada alkemis kelas 8. Wajah tua Mo Feng sangat suram. Mo Zong dan ahli iblis lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Feng Wu Chen mampu memblokir kekuatan jiwa Mo Feng dengan mudah. Wuss. Pada saat ini, lusinan sosok melintas di susunan teleportasi Akademi Jiwa Suci. Mereka tidak lain adalah para ahli dari pavilion artefak abadi, keluarga Zhang, Sekte Tiandao, Sekte Shen Wu, Sekte Beisuan, Sekte Nebula, dan kekuatan besar lainnya. Seperti yang diharapkan, melihat lusinan ahli iblis, kaisar merah mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Untungnya, kita berhasil tepat waktu. Liu Qing yang menghela nafas lega. Master aliansi, kamu baik-baik saja. Qi Yuan memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Saya baik-baik saja. Feng Wu Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Begitu banyak ahli alam transformasi ilahi yang berasal dari ras iblis, kata Xing Tian sambil mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Mereka tidak datang dengan niat baik, kata Zhang Wu Hun sambil mengerutkan kening. Melihat begitu banyak ahli dari Demon Rache, dia sedikit ketakutan. Feng Wu Chen, aku harus memujimu sedikit. Fakta bahwa aliansi Dewa Naga mampu tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu memang sangat mengesankan. Tapi itu bagus juga. Karena kalian semua ada di sini, itu menyelamatkan kita punya banyak waktu, kata Mo Zhong sambil tersenyum tipis dan jahat. Luka Yun Yuzi belum juga sembuh, jadi Mo Zhong sama sekali tidak menatap mata Qi Yuan dan yang lainnya. Awalnya, ras iblis berencana membiarkan kuil Raja Dewa mengambil tindakan. Sayangnya, kuil Raja Dewa telah gagal menangani fraksi Bei Suan. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Demon Rache untuk mengambil tindakan. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, dan jangan meremehkan aliansi Dewa Naga kita, Feng Wu Chen menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, matanya yang dingin menyapu Mo Zhong. Feng Wu Chen sama sekali tidak khawatir tentang beberapa lusin ahli alam transformasi ilahi dari ras iblis. Melihat penampilan Feng Wu Chen yang tak kenal takut, semua orang merasa lega. Melihat wajahmu yang tidak yakin, sepertinya kamu tidak akan menyerah. Keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Silakan menggunakannya. Feng Wu Chen memandang Mo Feng dan mencibir. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi tetua kedua ras iblis. Pak tua, saya ingin melihat apakah pil kelas delapan yang Anda saring juga berkualitas tinggi. Mo Feng berkata dengan sengit. Kekuatan jiwanya gagal menekan Feng Wu Chen. Sebagai tetua dari ras iblis, bagaimana dia bisa kehilangan muka seperti ini? Kamu juga ingin bersaing denganku dalam bidang alkimia? Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Apa? Apakah kamu takut? Mo Feng bertanya dengan dingin. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Bukannya aku takut, tapi menurutku itu hanya membuang-buang waktuku. Saat dia berbicara, lusinan tumbuhan yang sangat berharga muncul di telapak tangan Feng Wu Chen begitu saja. Ini adalah ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kelas delapan. Aku akan membiarkan ras iblis melihat betapa kuatnya alkimia itu. Feng Wu Chen mencibir dengan arogan. Api hitam dilepaskan dan melilit lusinan tumbuhan. Melihat Feng Wu Chen memurnikan pil dengan satu tangan, Liu Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Pembentukan pil dengan pikiran. Penatua Wang, Master Sekte Singtian, tidakkah Anda ingin melihat kemampuan ilahi dari Master Aliansi? Perhatikan baik-baik, Qi Yuan tersenyum. Kemampuan ilahi, pembentukan pil dengan pikiran, Wang Jiuchong dan yang lainnya terkejut. Kemampuan ilahi, semua orang yang hadir, termasuk para ahli klan iblis, merasa bingung. Kemampuan ilahi macam apa yang bisa digunakan Feng Wu Chen? Kemampuan ilahi apalagi yang dimiliki Master Aliansi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Saya tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya. Saya hanya tahu bahwa ketua aliansi memiliki nama Dendi. Kemampuan ilahi macam apa itu? Cepat tunjukkan pada kami. Penonton penasaran dan tidak sabar. Semua orang melihat telapak tangan Feng Wu Chen. Di telapak tangan Feng Wu Chen, di bawah tatapan kaget semua orang, lusinan tumbuhan langsung berubah menjadi cair dan mengembun menjadi bentuk embryo pil dengan kecepatan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Mo Feng tercengang dan tubuhnya benar-benar kaku. Ini, Tian Gu bahkan lebih terkejut lagi. Matanya hampir keluar. Dalam sekejap mata, pil kelas delapan yang memancarkan aura menakutkan muncul di telapak tangan Feng Wu Chen. Pembentukan pil dengan pikiran. Keheningan yang mematikan. Akademi Jiwa Suci terdiam. Aura mengerikan dari pil kelas delapan menyapu dengan liar. Gemuruh. Di atas kehampaan, awan gelap menutupi langit dan naga petir berkelap-kelip terus-menerus. Pil yang menakutkan itu menarik pil petir. Pil petir yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang ketakutan. Mereka semua menatap naga petir raksasa di langit. Di atas kekosongan, kekuatan halilintar yang menakutkan muncul di pusaran awan gelap yang sangat besar. Gemuruh. Setelah beberapa saat, sambaran petir setebal tiga meter menyambar. Suara guntur mengguncang langit dan bumi. Sambaran petir yang mengerikan sepertinya ingin membelah langit dan bumi menjadi dua. Meneguk. Melihat kilat yang menakutkan, semua orang menelan seteguk air liur dengan ngeri. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Ledakan. Berdengung. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan tebasan energi emas yang menakutkan menghancurkan pil petir yang turun. Itu sangat mendominasi. Pil petir telah dikalahkan. Pil kelas delapan telah terbentuk. Seluruh Akademi Jiwa Suci terdiam. Semua orang kaget dan ketakutan. Pembentukan pil dengan pikiran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara tua yang terkejut tiba-tiba datang dari dalam Istana Akademi Jiwa Suci. Pil, ranah Dendi. Alam Dendi yang legendaris. Pemimpin aliansi memang wilayah kekuasaan Dendi. Wang Jiuchong terkejut dan kehilangan ketenangannya. Pembentukan pil dengan pikiran. Pembentukan pil dengan pikiran. Kemampuan ilahi dari Dewa Naga jahat. Penatua Mo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pembentukan pil dengan pikiran, ini adalah wilayah Dendi. Feng Wuchen sebenarnya ada di alam Dendi. Seru Tian Gu tak percaya. Hatinya sedang kacau. Selain Sok, yang ada hanya Sok. Dalam pandangan semua orang, Feng Wuchen sudah menjadi eksistensi yang menakutkan ketika dia mengendalikan Ye Tianwei dan Yang Yunxing untuk memurnikan tiga pil kelas tujuh pada saat yang bersamaan. Sekarang setelah kemampuan ilahi ditampilkan, itu langsung menumbangkan pemahaman mereka tentang alkemis. 896. Formasi pil dengan pikiran telah mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat kemampuan ilahi pembentuk pil dengan pikiran dengan mata kepala mereka sendiri, semua orang tercengang. Yun Yusi, Master Sekte Singtian, Wang Jiuchong, dan yang lainnya akhirnya mengerti betapa menakutkannya Feng Wuchen. Pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang berhak bergabung dengan aliansi Dewanaga. Tian Xianzi juga berhak menjadi tetua agung kuil Dewanaga. Akademi Jiwa Suci dan Sekte Beisuan berhak bergabung dengan aliansi Dewanaga. Yun Yusi dan Singtian diam-diam senang karena mereka setuju untuk bergabung dengan aliansi Dewanaga. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk bisa mengikuti Dendi. Ini adalah pertama kalinya Yun Yusi dan yang lainnya melihat formasi pil yang menakutkan dengan sebuah pikiran. Di masa lalu, mereka hanya mendengarnya dan melihat catatan di buku-buku kuno. Mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka benar-benar memahami apa itu Dendi dan betapa menakutkannya formasi pil dengan pikiran. Tua, jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan keterampilan alkimia kecilmu. Kamu sudah sangat tua, dan aku tidak ingin menyakitimu. Aku tidak ingin membuatmu marah sampai mati bahkan sebelum kamu bergerak. Feng Wuchen mencibir dengan arogan, kata-katanya penuh penghinaan. Mo Zhong sangat marah hingga wajahnya berkedut hebat, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Formasi pil dengan pikiran telah mencapai level Dendi. Tidak peduli seberapa kuat Mo Feng, dia tidak bisa melampaui level Dendi. Mo Zhong, kamu tidak memimpin begitu banyak ahli iblis ke Akademi Jiwa Suci hanya untuk menonton konferensi alkimia, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, tatapannya menyapu Mo Zhong. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pil kelas 8 terbang ke Zhang Wu Hun. Patriark Tua Zhang, pil kelas 8 ini dapat membantu Anda menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat 6, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terima kasih atas upahmu, ketua aliansi. Zhang Wu Hun buru-buru mengucapkan terima kasih, hatinya dipenuhi ekstasi. Memberikan pil kelas 8 begitu saja, jelas bahwa pil tidak ada gunanya di mata Feng Wuchen. Selama ada bahannya, dia bisa mengolah pil sesuka hatinya. Dia bahkan bisa menyempurnakan pil kelas 8 dalam sekejap. Pil jenis apa yang bisa membuat Feng Wuchen bingung? Pada saat ini, setelah menyaksikan kemampuan menakutkan Feng Wuchen, semua orang memandang Feng Wuchen dengan hormat dan hormat. Meskipun sebagian besar orang yang hadir adalah anggota aliansi Dewa Naga, banyak dari mereka memutuskan untuk bergabung karena sekte mereka. Mereka tidak tahu banyak tentang Feng Wuchen, ketua aliansi. Faktanya, ada cukup banyak orang yang tidak menganggap serius Feng Wuchen. Namun, segalanya berbeda sekarang. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dan kemampuan khusus Feng Wuchen, meskipun mereka terkejut dan ngeri, mereka juga diam-diam senang telah bergabung dengan aliansi Dewa Naga. Mo Zong tidak menjawab, tapi surga kuno membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, Feng Wuchen. Lawan aku. Kamu kalah dalam alkimia, jadi kamu ingin mengalahkanku dalam hal kekuatan. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya saat tatapan dinginnya menyapu ke arah surga kuno. Feng Wuchen mencibir tanpa basa-basi, kamu bukan lawan saya. Selain itu, kamu terluka. Tidaklah mulia menang melawanmu. Penghinaan Feng Wuchen sekali lagi membuat marah surga kuno. Niat membunuh yang mengerikan meledak tak terkendali. Jangan bicara seolah-olah kamu bisa mengalahkanku kapan saja. Surga kuno meraung dengan marah ketika kekuatan mengerikan dari klan iblis meletus. Dengeng dengungan. Cahaya hitam terang meledak saat energi destruktif menyapu dengan ganas. Kekosongan itu runtuh satu demi satu, dan akademi jiwa suci menjadi gelap dalam sekejap mata. Dengan surga kuno sebagai pusatnya, kekuatan mengerikan itu terkondensasi menjadi badai yang mengerikan. Bahkan jika dia terluka, aura surga kuno masih mencapai lapisan pertama alam transformasi ilahi. Bisa dikatakan sangat tirani. Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, surga kuno tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan, sebuah lubang besar meledak di alun-alun. Sosok surga kuno telah meledak dengan kecepatan kilat. Feng Wuchen sedikit mengernyit saat telapak kakinya menyentuh tanah dengan ringan. Detik berikutnya, dia sudah berada di langit di atas akademi. Bertarung di akademi, bahkan dengan perlindungan dari para ahli akademi, tidak dapat dihindari bahwa orang yang tidak bersalah akan terluka. Surga kuno mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Feng Wuchen tidak punya pilihan selain bertarung. Ledakan. Dengeng dengungan. Langit kuno membumbung ke langit, dan aura mengerikan mengguncang kehampaan. Kecepatannya sangat cepat hingga mencapai dalam sekejap mata. Dengeng dengungan. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya dan mengeluarkan baju besi dan sarung tangannya dalam satu tarikan napas. Cahaya darah yang terang membumbung ke langit, dan aura yang luas menggetarkan jiwa. Seperti dewa iblis, aura menakutkan dengan gila-gilaan melonjak ke puncak lapisan pertama alam transformasi ilahi. Hai. Peningkatan yang mengerikan dan kekuatan yang mengerikan membuat orang-orang di aliansi dewa naga ketakutan. Feng Wuchen sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Puncak dari lapisan pertama alam transformasi ilahi. Seorang siswa jenius dari Akademi Jiwa Suci memiliki wajah yang penuh ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Ini bahkan lebih menakutkan daripada jenius nomor satu di Akademi kita. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Master Aliansi? Artefak abadi tingkat tinggi tingkat delapan. Sangat, sangat kuat. Para siswa Akademi Jiwa Suci sangat ketakutan. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu ganas. Wang Jiuchong, Sintian, dan yang lainnya terkejut dengan kekuatan menakutkan Feng Wuchen. Auranya sebenarnya di atas auraku. Surga kuno terkejut. Dia tidak pernah menyangka kekuatan tempur Feng Wuchen begitu menakutkan. Sebagai seorang jenius terbaik dari ras iblis, Surga kuno percaya bahwa bakat kultivasi dan bakat alkimianya tidak kalah dengan yang lain. Namun menghadapi Feng Wuchen, kekuatan dan alkimianya ditekan. Hal ini membuatnya merasa bahwa semua harga dirinya diinjak-injak dengan kejam oleh Feng Wuchen. Setelah beberapa saat terkejut, wajah Surga kuno kembali gelap. Sekarang, anak panah itu sudah ada di haluan, dan dia harus melepaskannya. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Surga kuno tiba dalam sekejap dan ditinju dengan keras. Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Ledakan tabrakan itu menghancurkan bumi, dan riak energi yang mengerikan menyapu dengan ganas. Namun, benturan tinju tersebut langsung membuat Surga kuno terbang. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya, seolah tulangnya hancur. Di bawah tabrakan itu, Surga kuno terluka lagi. Sungguh kekuatan yang mendominasi, bagaimana ini mungkin, Surga kuno terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan kondisi puncaknya bukanlah tandingan Feng Wuchen, apalagi dia terluka sekarang. Meneguk. Hanya dengan satu pukulan, Surga kuno terlempar. Kekuatan mendominasi macam apa ini? Semua orang yang hadir ketakutan. Mozong dan pakar ras iblis lainnya juga terkejut. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Teleportasi. Menggunakan teknik gerakan yang kuat dan ajaib, sosok Feng Wuchen menghilang secara aneh. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan Surga kuno dan meninju dengan keras. Apa? Wajah Surga kuno tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan panik, perlindungan esensi iblis. Armor pertempuran jiwa gelap. Ledakan. Yang paling engah. Tinju menakutkan yang memancarkan cahaya berdarah meledak dengan keras. Pada saat terjadi benturan, itu menghancurkan perisai energi Surga kuno di tempat. Bahkan melalui baju besi iblis, kekuatan yang mendominasi masih mengguncang Surga kuno hingga memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. 897. Dia membuat Tianggu muntah darah dengan satu pukulan. Menakutkan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Saya tidak percaya, betapa menakutkannya ini. Satu pukulan menembus seluruh pertahanan Tianggu. Apakah saya melihat sesuatu? Tianggu memuntahkan darah dengan satu pukulan. Kekuatan ganas sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Akademi Jiwa Suci sedang gempar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan pemusnahan dunia Feng Wuchen sangat mendominasi. Dia juga menyatu dengan kekuatan kuno lainnya. Mo Zong mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah Mo Feng muram saat dia berkata, Feng Wuchen dapat mengalahkan Bai Li Yu Feng. Kekuatannya telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat kedua. Mo Tianggu bukanlah lawannya. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras iblis kita, kata Mo Kian Hua Dingin. Mata tuanya berkedip karena niat membunuh. Pertumbuhan Feng Wuchen terlalu cepat, melebihi ekspektasi semua orang. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan, dan dia berada di level dendi. Jika dia tidak tersingkir, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras iblis di masa depan. Kecepatan kultifasi pemimpin aliansi benar-benar mengerikan, kata Zhang Wu Feng dengan kaget. Dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang menantang surga. Jenius sekali. Tak seorang pun di Akademi Jiwa Suci bisa menandinginya. Wang Jiuchong mengangguk. Dia juga kaget. Penguasa istana belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tian Xianzi tersenyum. Bai Li Yu Feng sangat kuat, tapi dia masih dikalahkan oleh Feng Wuchen. Belum lagi, Tian Gu bahkan lebih lemah dari Bai Li Yu Feng. Apa? Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mendengar kata-kata Tian Xianzi, ekspresi Wang Jiuchong, Xing Tian, dan yang lainnya berubah. Mereka semua memandang Tian Xianzi dengan kaget. Kekuatan mengerikan seperti itu sebenarnya bukanlah kekuatan penuh Feng Wuchen. Apakah ini kekuatan yang ingin kamu tantang padaku? Cibiran menghina Feng Wuchen terdengar. Tidak masuk akal, kemarahan Tian Gu melonjak ke langit. Matanya memerah saat dia dengan gila-gilaan mendorong kekuatan di tubuhnya. Aura mengerikan sekali lagi meletus. Seni Iblis. Segel Setan Surgawi. Tangan Tian Gu membentuk segel, lalu dia mengatupkan kedua tangannya dan mengeluarkan raungan yang keras. Cahaya hitam yang menyilaukan terkondensasi menjadi segel energi hitam khusus di depannya. Dalam sekejap mata, ukurannya meluas hingga 10 ribu kaki dan dipenuhi dengan aura energi yang sangat menakutkan. Tinju Dewa Naga Abadi. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata. Dengan teriakan keras, Tinju-nya, yang memancarkan cahaya berdarah, langsung menghantam segel energi yang telah dipadatkan Tian Gu. Feng Wuchen. Anda sedang mendekati kematian. Surga tua mengatupkan giginya karena marah. Wajahnya ganas dan pembuluh darahnya muncul satu demi satu. Feng Wuchen mencibir dengan jijik, sama sekali tidak menatap Tian Gu. Ledakan. Cici. Tinju yang mendominasi mendarat di segel Iblis Surgawi, dan ledakan yang memekatkan telinga bergema di seluruh akademi. Energi destruktif berubah menjadi lingkaran energi yang meluas. Setelah tabrakan sengit, segel Iblis Surgawi benar-benar retak. Segel Iblis Surgawi adalah seni Iblis tertinggi dari ras Iblis, tapi tidak bisa menghentikan kekuatannya. Tian Gu terkejut. Merusak. Retakan. Engah. Feng Wuchen meraung. Tinjunya, yang berisi kekuatan mengerikan, secara paksa menghancurkan segel Iblis Surgawi. Tangan besi super itu kemudian menghantam dada Tian Gu. Sekali lagi, Tian Gu memuntahkan setegup darah. Sosoknya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Hai. Para penonton sekali lagi menghirup udara dingin dengan ngeri. Mereka tercengang. Petir berwarna darah melintas dan menghilang. Feng Wuchen sekali lagi melancarkan serangan. Suosh-suosh-suosh. Boom-boom-boom. Engah ke pulan. Bayangan berdarah mengelilingi Tian Gu dan melancarkan serangan hirup pikuk. Setiap pukulan dan tendangan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Tian Gu memuntahkan darah lagi dan lagi saat lukanya semakin memburuk. Menghadapi kekuatan ganas Feng Wuchen, Tian Gu tidak berdaya untuk melawan. Tian Gu yang sangat kuat sangat rentan di depan Feng Wuchen. Semua orang tercengang. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tian Gu merasa ngeri. Dia terluka parah dan tidak bisa lagi menghindari serangan Feng Wuchen. Anda memiliki alam-alam transformasi ilahi tingkat pertama, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan alam transformasi ilahi tingkat pertama. Anda terlalu ingin sukses. Fondasi Anda terlalu buruk. Anda terlalu lemah. Feng Wuchen mencibir sedikit dan memukul dengan kejam. Ledakan. Gemuruh. Ukulannya jatuh, dan dengan ledakan keras, Tian Gu berubah menjadi garis hitam dan jatuh seperti kilat. Dengan ledakan lainnya, sebuah lubang besar terlempar dari tanah, menimbulkan awan debu yang besar. Pertempuran berakhir dan penonton terdiam. Para siswa Akademi Jiwa Suci sangat terkejut dengan kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Para siswa jenius yang ingin menantang Feng Wuchen diam-diam senang karena mereka tidak memiliki kesempatan. Ini berakhir begitu cepat, Feng Wuchen mencibir, tampak seolah-olah lawannya telah mati sesuai keinginannya. Feng Wuchen, di dalam kawah, luka Tian Gu sangat parah sehingga dia tidak bisa bergerak. Namun, dia menatap Feng Wuchen dengan tajam. Jalur bela dirimu berantakan, Feng Wuchen memandang Tian Gu dengan jijik. Niat membunuhnya melintas, dan dengan lambayan tangannya, energi berwarna darah terbang ke bawah dan berubah menjadi pedang darah. Ding. Mo Zong mulai bergerak. Dengan tebasan jari pedangnya, pedang darah itu terbelah menjadi dua dengan bunyi ding. Tidak peduli apapun yang terjadi, Tian Gu tetaplah seorang jenius terbaik di ras iblis. Bagaimana Mo Zong bisa melihatnya dibunuh dan tidak menyelamatkannya? Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam, dan niat membunuh yang mengerikan mulai menyebar. Sungguh menakjubkan dan menakutkan. Setelah sekian lama, Mo Zong berkata dengan suara yang dalam, mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Tetua Mo Zong, jangan lupakan lukamu. Lukamu belum pulih sepenuhnya. Suara Yun Yuzi terdengar lagi dari dalam istana. Cukup berurusan denganmu. Mo Zong Sen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sekelompok besar klan ras iblis muncul di sekitar Akademi Jiwa Suci. Setidaknya ada 10 ribu orang. Hanya 10 ribu orang. Bisakah kamu mengalahkan 30 ribu rune milik patua? Tawa menghina Yun Yuzi terdengar. Cobalah aku jika kamu memiliki kemampuan, kata Mo Zong Sen dingin, tidak takut sama sekali. Kamu sangat tak kenal takut, berani datang dengan luka-lukamu. Kami tidak bodoh. Siapa lagi yang belum menunjukkan diri mereka? Tolong tunjukkan dirimu. Feng Wu Chen mencibir. Ada lebih banyak pakar ras iblis. Ekspresi semua orang berubah. Lusinan ahli transformasi jiwa sudah menakutkan, tetapi ada lebih banyak lagi ahli menakutkan yang belum muncul. Siapa itu? Tuan, itu adalah tiga jiwa ras iblis. Dia berada di puncak lapisan kesembilan alam ilahi. Suara Yan Long terdengar. Tiga jiwa ras iblis. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Benar saja, begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, tiga sosok diam-diam muncul di langit. Mereka adalah tiga jiwa ras iblis. Status mereka berada di atas tiga tetua, dan mereka juga lebih kuat dari Mo Song. Ketiganya memancarkan aura destruktif. Itu adalah aura puncak lapisan kesembilan alam ilahi. Tiga aura menakutkan menyebar, dan semua orang di Akademi Jiwa Suci sangat ketakutan. Tekanan yang mengerikan menyebabkan semua orang jatuh ke tanah. 898. Sosok Yun Yuzi juga muncul di Akademi Jiwa Suci. Luka Yun Yuzi belum sembuh, tapi dia tidak punya pilihan lain. Din, mereka bertiga telah mencapai puncak alam ilahi tingkat sembilan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Deat sembilan layar yang ketakutan bertanya dengan cemas. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, dia merasa tidak berdaya. Yun Yuzi tidak menjawab karena dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Tiga ahli transisi pertama, apakah kekuatan ras iblis begitu menakutkan? Tubuh Liu Qing yang bergetar. Dia sangat takut. Macan tutul liar dan naga api tidak bisa mengalahkan mereka meskipun mereka bekerja sama, kan? Yi Tian Xing berkata dengan ngeri. Wajahnya sepucat kertas. Ruang ini telah disegel oleh mereka. Saya tidak bisa memanggil penguasa ras iblis, kata Ling Xiao Xiao dengan sungguh-sungguh. Dia sangat khawatir. Lusinan ahli tingkat formasi jiwa milik Mo Zong tidaklah menakutkan, tetapi ketiga jiwa ras iblis itu berbeda. Seperti yang dikatakan Yi Tian Xing, meskipun macan tutul iblis kegelapan dan naga api telah mencapai alam transisi pertama, mereka tetap tidak bisa mengalahkan tiga penguasa transisi pertama. Semua orang ketakutan, tapi ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Aku tidak menyangka kamu bisa mencapai level Dendi di usia semudah itu. Jarang sekali. Formasi pil dengan pikiran sungguh menakjubkan. Patua akhirnya mempelajari sesuatu yang baru. Bahkan dewa naga jahat pun tidak berbakat sepertimu. Jika memungkinkan, Patua ingin kamu bergabung dengan perlombaan iblis. Ketiga tetua berbicara satu demi satu. Mereka sangat memuji Feng Wu Chen. Mereka juga menilai Feng Wu Chen. Ketiga jiwa ras iblis tidak mengubah ekspresi mereka sama sekali. Seolah-olah mereka tidak akan mengubah ekspresi mereka bahkan jika gunung runtuh di depan mereka. Tapi ketika mereka bertiga muncul, ekspresi Mo Zhong dan yang lainnya menjadi sedikit hormat. Tak satu pun dari mereka yang berani menyela. Mo Zhong tidak takut karena tiga jiwa ras iblis. Tiga jiwa ras iblis itu seperti enam tetua Taiji dari ras naga. Jangan menyanjungku, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Feng Wu Chen berdiri dengan bangga di langit. Sebagai pemimpin aliansi Dewa Naga, dia tidak bisa mundur. Tuan Kuil, tidak baik, sesuatu telah terjadi pada Kuil Dewa Naga. Kuil Raja Dewa tiba-tiba menyerang kami. Tepat pada saat ini, seorang ahli Kuil Dewa Naga bergegas keluar dari rangkaian transmisi Institut Jiwa Suci untuk melapor. Apa, saat dia mendengar itu, wajah Feng Wu Chen berubah drastis. Dia segera tenggelam dan mengertakkan giginya, Leng Yun Kong, aku bahkan belum pergi ke Aula Suci Gat Kingmu untuk menyelesaikan masalah, namun kamu bermain kotor denganku. Kuil Raja Shen menyerang Kuil Dewa Naga kita. Ekspresi semua orang di aliansi Dewa Naga berubah drastis. Orang itu menjawab dengan panik, itu benar sekali, guru kuil. Jika kamu tidak segera kembali, kuil Dewa Naga akan tamat. Tercelah dan tidak tahu malu. Liu Qingyang mengutup dengan marah. Wajahnya menjadi ganas, dan amarahnya sangat besar. Tuan aliansi, aku akan membawanya kembali sekarang. Zhang Tianyun mengambil inisiatif dan segera memimpin para ahli keluarga Zhang ke dalam susunan teleportasi. Kepala tetua, kalian semua pergi dan bantu juga. Ciyuan berteriak dingin, ekspresinya sangat jelek. Qingyang, segera kembali. Jika perlu, panggil kera penyihir bermata tiga untuk menghancurkan mereka. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya dengan marah. Liu Qingyang bergegas menuju susunan teleportasi tanpa ragu-ragu. Lusinan ahli bergegas kembali untuk membantu, dan tidak ada seorangpun dari ras iblis yang menghentikan mereka. Tuan, haruskah kita membiarkan mereka menyerang? Suara Yanlong terdengar. Tidak untuk saat ini. Kera penyihir bermata tiga sudah cukup. Tiga jiwa ras iblis seharusnya merasakan keberadaanmu. Jangan ungkapkan identitas Anda terlebih dahulu. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Jika saya tidak menyerang, bagaimana guru akan menghadapinya? Yanlong mengirimkan suaranya. Aku punya caraku sendiri. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Tatapannya yang dingin dan tajam menyapu ketiga jiwa ras iblis lagi. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Jika kamu ingin bertarung, datanglah. Jangan buang waktuku. Saat dia berbicara, Pagoda Sembilan Kosmos telah muncul di telapak tangan Feng Wu Chen, sepertinya bisa memanggil macan tutul iblis hitam kapan saja. Yun Yuzi, Xing Tian, Che Yuan, dan para ahli top lainnya semuanya siap bertarung sampai mati. Menghadapi ras iblis yang menakutkan, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Yanlong, tunjukkan dirimu. Salah satu dari tiga jiwa ras iblis berkata dengan acuh tak acuh. Jelas, dia sudah merasakan keberadaan Yanlong. Yan panjang, ekspresi mozong dan yang lainnya berubah drastis. Yan panjang, Yun Yuzi dan Xing Tian juga tercengang. Sepertinya mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut. Itu adalah ahli dari ras naga. Kata Che Yuan, Yun Yuzi dan yang lainnya baru saja bergabung dengan aliansi dewa naga dan tidak mengetahui keberadaan Yanlong. Perlombaan naga, wajah tua Yun Yuzi dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan sedikit kegembiraan. Ini buruk. Mereka merasakan keberadaan senior Yanlong. Ye Tianwei mengerutkan kening dalam-dalam. Yan Hun dan senior Yan Huo belum memulihkan raga jiwa mereka. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Beidou Yan dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Jauh di langit, sosok Yanlong muncul dari udara tipis. Ekspresinya tenang, dan dia tidak terkejut saat dirasakan oleh tiga jiwa ras iblis. Yanlong, apa maksudmu dengan ini? Salah satu dari tiga jiwa ras iblis mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi jelek. Yanlong sebenarnya berdiri di belakang Feng Wuchen. Bukankah ini memberitahu ras iblis bahwa Yanlong ada di pihak Feng Wuchen? Yanlong perlahan mengambil beberapa langkah ke depan dan sedikit tersenyum. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya bosan dan datang untuk menonton. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Kata-kata Yanlong menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Yanlong hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Apa yang sedang terjadi? Yun Yuzi bertanya sambil menonton pertunjukan. Ini, Ciyuan dan Zhang Wuhun bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah Yanlong tidak mengenal ketua balai? Dia bahkan membantunya terakhir kali. Kenapa kali ini, wajah Zhang Wufeng dipenuhi kebingungan? Karena Yanlong tidak ikut campur, aliansi Dewanaga dan semua penggarap yang hadir langsung panik. Menyerang. Bunuh siapa saja yang tidak patuh. Salah satu dari tiga jiwa ras iblis berteriak dengan dingin. Membunuh. Puluhan ribu ahli ras iblis meraung, dan energi jahat yang mengerikan meletus. Niat membunuh mereka melonjak, dan aura mereka mengerikan. Kalahkan Feng Wuchen, teriak mocong. Aliansi Dewanaga, dengarkan. Jangan biarkan ras iblis meremehkan kita. Bunuh. Feng Wuchen berteriak, dan aura dominan seorang raja meletus. Yun Yuzi, Ciyuan, dan ahli transformasi jiwa lainnya menyerang. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Feng Wuchen meraih udara, dan pedang Dewanaga muncul dari udara tipis. Aura Feng Wuchen kembali melonjak. Macan tutul setan gelap. Keluar. Feng Wuchen berteriak. Mengaum. Raungan yang menggemparkan dan kuat terdengar, dan bayangan hitam besar muncul dari pagoda sembilan kosmos. Raungan tiba-tiba dari binatang itu membuat takut para siswa akademi jiwa suci dan banyak alkemis. Energi kuno yang mengerikan menyapu dengan liar, dan aura yang melonjak sangat menakjubkan. Macan tutul setan gelap. Berkembang. Macan tutul iblis kegelapan meraung. Kepala binatang purba, Macan tutul gila. 899 Aura Macan tutul liar telah melampaui tiga jiwa klan iblis. Macan tutul liar yang telah berubah menjadi manusia menghilang tanpa jejak. Bentuk mengerikan itu menyebabkan orang merasa takut saat melihatnya. Ketiga jiwa klan iblis juga sedikit takut, tapi diam-diam mereka juga senang karena macan tutul liar tersegel dan tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. The Primordial Fierce Beast berubah menjadi manusia. Kekuatannya meningkat pesat. Pemimpinnya memiliki Primordial Fierce Beast yang mengerikan. Ini seratus kali lebih mengerikan daripada binatang jahat tingkat ke sembilan di Gunung Binatang Ajaib. Kerumunan orang ketakutan dan terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa ada Fierce Beast yang begitu mengerikan di dunia. Jadi aura dari kuil naga adalah auranya. Yun Yuzi memandang macan tutul liar dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Primordial Fierce Beast. Pada saat ini, mata ketakutan semua orang tertuju pada macan tutul liar. Wajah macan tutul liar tampak tenang, tanpa perubahan sedikitpun. Dia pertama kali melirik Feng Wuchen, lalu melihat ketiga jiwa klan iblis. Macan tutul liar, bunuh mereka satu per satu. Jangan berkelahi dengan mereka. Target klan iblis adalah kamu. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Pada saat yang sama, sayap hitamnya bergetar, dan Feng Wuchen meledak dengan pedang dewa naga di tangannya. Macan tutul liar bukanlah tandingan ketiga jiwa klan iblis, tapi lain ceritanya jika dia membunuh mereka satu per satu. Dalam pertarungan satu lawan satu, tak satupun dari tiga jiwa klan iblis yang bisa mengalahkan macan tutul liar. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Perang telah pecah. Gelombang energi mengerikan menyapu satu demi satu, dan ruang hampa bergetar hebat. Yi Tian Xing, Ye Tian Wei, dan yang lainnya menggunakan transmisi instan untuk membunuh musuh. Kemanapun mereka pergi, alam surgawi, bahkan alam surgawi tingkat ketiga atau keempat, dibantai. Serangan Ling Xiao Xiao bahkan lebih dahsyat. Bahkan alam surga tingkat ke sembilan hanya bisa terbunuh dalam hitungan detik di depannya. Perang itu kejam dan tanpa ampun. Terutama pertarungan antara penguasa alam apotheosis, kekuatannya sangat merusak. Dalam waktu kurang dari satu menit, ruang dalam radius beberapa puluh ribu meter berubah menjadi gelap, dipenuhi riak energi yang menakutkan dan hembusan angin. Para mentor Akademi Jiwa Suci sekarang sedang mengevakuasi akademi bersama siswa yang lebih lemah dan banyak praktisi. Para siswa alam surgawi dan alam surga, dibawah kepemimpinan mentor Xing Yi, bergabung dalam perang. Mereka tidak bertarung untuk aliansi naga, tapi untuk Akademi Jiwa Suci. Pada saat yang sama, prajurit alam surgawi dan alam surga dari pavilion instrumen peri, keluarga Zhang, klan Beixuan, sekte Nebula, sekte Senwu, dan kekuatan besar lainnya juga bergegas dan bergabung dalam pertempuran. Elder Wu Feng, kepala klan Zhang, kamu bukan tandingannya. Biarkan aku yang menanganinya. Feng Wuchen menghampiri dan berkata kepada Zhang Wu Feng dan yang lainnya. Klan Iblis telah mengirim puluhan ahli rilem transformasi ilahi, tetapi aliansi dewa naga tidak memiliki banyak ahli rilem transformasi ilahi. Feng Wuchen hanya bisa menyisihkan sebanyak mungkin ahli alam transformasi ilahi. Kamu ingin bertarung dengan Pak Tua dengan kekuatanmu, kata Mo Feng dengan nada menghina. Itu tergantung pada apakah kekuatan batinmu cukup kuat. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Kekuatan batin yang sombong dan kuat di dalam tubuhnya meledak dalam sekejap. Merasakan kekuatan spiritual Feng Wuchen yang mengerikan, wajah penatua Mo Feng berubah secara dramatis. Oh tidak. Ledakan. Off. Mo Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak berani meremehkannya dan buru-buru mendesak kekuatan batinnya untuk melawan. Dengan suara keras, wajahnya berubah lagi dan dia mengeluarkan seteguk darah. Penatua kedua, Mo Zhong dan yang lainnya terkejut. Yun Yuzi berkata dengan sengit, khawatirkan dirimu sendiri. Bagaimana ini mungkin, Mo Feng terkejut. Sekalipun kekuatan batinnya tidak sebaik Feng Wuchen, kekuatannya seharusnya tidak terlalu lemah. Feng Wuchen menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Di bawah tabrakan sengit, dia berhasil melukai Mo Feng. Kultifasimu kuat, tapi bukan berarti aku tidak bisa menghadapimu. Feng Wuchen mencibir dengan keras. Setelah melukai Mo Feng dengan kekuatan batinnya, Feng Wuchen menyapu dengan pedang dewa naga di tangannya. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Sinar pedang berwarna merah darah yang sangat menakutkan menembus udara dan tanpa ampun meledak ke arah Mo Feng yang terluka. Sinar pedang itu begitu kuat hingga bisa menembus langit. Feng Wuchen. Jangan terlalu sombong. Pada saat itu, suara tua dan dingin terdengar di telinga Feng Wuchen. Tuan, hati-hati. Yanlong buru-buru mengingatkannya, tapi sudah terlambat. Seorang master prasasti kelas 8. Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Orang yang datang berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Kecepatannya sangat menakutkan sehingga Feng Wuchen tidak segera menyadarinya. Ledakan. Off. Master prasasti kelas 8 mengambil kesempatan untuk menyerang. Kekuatan batinnya sangat mengguncang Feng Wuchen hingga dia memuntahkan darah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan sinar pedang Feng Wuchen, menyelamatkan Mo Feng. Tuan aliansi. Ekspresi Wang Jiu Chong berubah saat dia terbang untuk membantu. Penatua Wang, serahkan keduanya pada aku. Pergilah dan bantu yang lain. Feng Wuchen berteriak. Dia tampaknya yakin bahwa dia bisa menghadapi Mo Feng dan Yanlong. Tuan istana. Hati-hati. Suara Tian Xianzi terdengar. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Mo Feng dan Yanlong. Kekuatan batinnya yang tirani diaktifkan saat dia berkata dengan dingin, kekuatan batin yang kecil ini tidak cukup untuk berurusan denganku. Arogan. Anda sedang mendekati kematian. Mo Feng berkata dengan galak sambil mengaktifkan kekuatan batinnya lagi. Keduanya bergandengan tangan dan membentuk kekuatan batin yang lebih mengerikan untuk menyerang. Feng. Sambil berpikir, api hitam menyala di telapak tangan Feng Wuchen. Dengan lambayan tangannya, api hitam yang menakutkan itu berubah menjadi binatang buas dan bergegas keluar. Api hitam. Mo Feng dan Yanlong terkejut saat mereka berkeringat dingin dan dengan cepat mundur. Api hitam terkuat di era Archean. Ketiga jiwa iblis juga tertarik oleh api hitam dan melihat ke bawah. Teror api hitam meningkat seiring dengan budidaya Feng Wuchen. Kemanapun api hitam lewat, kekuatan jiwa Mo Feng dan Mo Li langsung dilahap. Kekuatan spiritual tirani Feng Wuchen telah melancarkan serangan yang kejam. Ledakan. 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 Kekuatan spiritual yang tak terlihat melukai Mo Feng dan Yanlong dalam sekejap mata, menyebabkan mereka muntah darah. Kekuatan batin guru aliansi sungguh menakutkan. Dua kekuatan batin tingkat delapan bukanlah tandingan master aliansi. Penatua Huan Ji terkejut. Terlalu menakutkan. Apakah ini wilayah Dendi? Kekuatan batinnya sangat mengerikan. Wang Jiuchong dan yang lainnya juga terkejut. Semua alkemis yang hadir bisa dikatakan dipenuhi dengan rasa gentar dan kegelisahan saat mereka menyaksikannya. Teror Feng Wuchen sekali lagi menyegarkan imajinasi mereka. Mo Feng dan Yanlong sangat marah dan sedih. Sebagai pejuang di alam pendewaan, mereka tidak bisa menghadapi seorang anak kecil di alam surga. Bantu tetua kedua, teriak mocong. Dia terjerat oleh Yun Yuzi dan tidak bisa membantu sama sekali. Hentikan mereka, teriak Yun Yuzi. Siapapun yang datang akan mati. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan nyala api hitam besar menyebar. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu membeku menjadi es. Sembilan ratus. Mo Feng dan Mo Kun terjebak oleh api hitam Feng Wuchen. Para ahli alam transformasi ilahi dari ras iblis datang membantu. Ras iblis memiliki jumlah ahli alam transformasi ilahi dua kali lipat dibandingkan dengan aliansi Dewa Naga. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan ahli alam transformasi ilahi dari ras iblis. Seorang tetua berkata dengan cemas, mereka memiliki terlalu banyak ahli alam transformasi ilahi. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Hati-hati, Tuan Istana. Han Kun berteriak ketika dia melihat para ahli rilem transformasi ilahi melintas. Namun, mereka merasa lega saat melihat api hitam. Namun, api hitam begitu menakutkan sehingga mereka tidak berani mendekat. Masing-masing wajah mereka dipenuhi rasa ngeri, takut kekuatan mereka akan dilahap dan bahkan lebih takut lagi dibakar menjadi abu oleh api hitam. Mereka hanya bisa berteriak cemas dari jauh, elder kedua. Di dalam bola api hitam yang berukuran ratusan kaki, tidak diketahui apakah Mo Feng dan Mo Kun hidup atau mati. Di dalam bola api, Feng Wuchen mencibir sambil menatap dingin ke arah Mo Feng dan Mo Kun, para ahli alam transformasi ilahi hanya biasa-biasa saja. Mo Feng dan Mo Kun terluka parah oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen. Bahkan jika mereka adalah ahli alam transformasi ilahi, tidak akan mudah untuk menembus blokade api hitam. Terlebih lagi, api hitam sudah menakutkan. Dengan peningkatan budidaya Feng Wuchen, kekuatan api hitam tidak akan lebih lemah dari Mo Feng dan Mo Kun. Wajah Mo Feng dan Mo Kun sangat ganas seolah mereka ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Mo Feng bertanya dengan muram, Nak, apa yang kamu inginkan? Ada sedikit geraman dalam suaranya. Mendengar ini, Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Aku tidak menginginkan apapun. Tetaplah di sini dan nikmati api hitam. Ada terlalu banyak ahli alam transformasi ilahi dalam ras iblis. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk menyanyiakan dua orang yang terluka parah. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen melewati bola api hitam dan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Feng Wuchen, di mana tetua kedua? Apa yang kamu lakukan pada tetua kedua? Salah satu dari mereka berteriak ke arah Feng Wuchen. Jika kamu ingin tahu, kenapa kamu tidak masuk dan mencari tahu? Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, Mo Zong hanya melihat Feng Wuchen keluar sendiri. Dia belum pernah melihat Mo Feng sebelumnya. Mo Zong sangat marah. Masih belum sampai. Sepertinya aku harus bertahan sebentar. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Mengabaikan Mo Zong, dia menyerang ahli rilem transformasi ilahi tingkat kedua dengan pedang Dewa Naga di tangannya. Boom-boom-boom. Berdengung. Pertempuran menjadi semakin intens. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti, dan kehampaan bergetar tanpa henti. Dalam pertempuran sengit tersebut, kedua belah pihak menderita banyak korban jiwa. Saat bala bantuan dari berbagai kekuatan utama aliansi Dewa Naga terus bergabung dalam pertempuran, jumlah mereka mencapai beberapa puluh ribu. Saat ini, mereka sudah memulai serangan balik yang ganas. Namun, karena banyaknya ahli alam transformasi dewa di antara ras iblis, pasukan ras iblis dipimpin oleh mereka. Bahkan jika bala bantuan dari aliansi Dewa Naga terus berdatangan, mereka tetap tidak bisa menekan pasukan ras iblis. Jauh di langit, macan tutul liar dan ketiga jiwa iblis akhirnya bergerak. Wuss! Macan tutul liar tiba-tiba meledak, dan ketiga jiwa iblis bergerak pada saat yang bersamaan. Sosok macan tutul liar bersinar saat cahaya cakar macan tutul berkedip-kedip di kehampaan. Macan tutul liar melintas dan melewati ketiga jiwa iblis, meninggalkan bekas cakar di tubuh mereka. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga mustahil untuk dilihat. Keahlian Wild Leopard adalah kecepatannya, jadi ia pasti menekan ketiga jiwa iblis dalam hal kecepatan. Namun, ketiga jiwa iblis jelas tidak lemah. Tubuh mereka hanya tersisa luka dangkal, yang tidak menyebabkan banyak kerusakan. Dimen Tianhou, yang merupakan pemimpin dari tiga jiwa iblis, berkata tanpa ekspresi, macan tutul liar, lebih dari separuh kekuatanmu telah disegel. Kamu meremehkan kekuatan kami tiga jiwa jika kamu ingin bertarung satu lawan tiga. Yanlong, yang menyaksikan pertempuran itu, sedikit mengernyit dan berkata, macan tutul liar memiliki keunggulan dalam kecepatan. Kekuatannya mendekati transisi kedua. Kekuatan sebenarnya seharusnya berada di puncak transisi kedua. Yanlong juga sangat waspada terhadap kekuatan mengerikan macan tutul liar. Saat itu, hanya Ling Suzi, Raja Iblis, dan Sielong yang bisa menekan macan tutul liar saat berada di puncaknya. Dari sini terlihat betapa menakutkannya kekuatan macan tutul liar yang sebenarnya. Melihat ketiga jiwa iblis, Yanlong berpikir, apa niat setan darah. Dia memilih untuk bergerak selama konferensi alkimia hanya untuk menangkap macan tutul liar. Macan tutul liar tidak berbicara dan memandang ketiga jiwa iblis tanpa ekspresi. Seperti yang diharapkan dari tiga jenderal di bawah Raja Iblis. Kekuatanmu memang tidak lemah. Sudut mulut macan tutul liar menyeringai saat ia berbicara. Suaranya sangat dingin, seolah terlahir dengan gelombang kesombongan. Macan tutul liar jarang berbicara, dan hal itu menarik perhatian semua orang. Mo Yun, salah satu dari tiga jiwa iblis, berkata dengan dingin, gabungan kita bertiga lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Apakah begitu? Macan tutul liar mencibir dengan jijik. Ia sedikit mengangkat cakar macan tutulnya yang tajam dan menunjuk ketiga jiwa iblis. Bas dengungan. Gelombang energi mengerikan mengembun. Itu tampak seperti titik cahaya kecil, tapi mengandung energi yang sangat menakutkan. Seluruh benua mulai bergetar. Hati-hati, Mo Tianjun mengerutkan kening dan mengingatkan. Energi yang dipadatkan oleh macan tutul liar membuat mereka merasa takut. Semua orang dalam pertempuran besar berhenti bertarung karena kekuatan penghancur ini. Tatapan ketakutan mereka menyapu. Energi purba. Ini bahkan lebih mengerikan daripada energi primordial Master Aliansi. Yun Yuzi merasa ngeri, dan wajah lamanya dipenuhi ketakutan. Meneguk. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Mereka kehabisan darah, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Desir. Bas dengungan. Detik berikutnya, pancaran energi hitam setebal lengan melesat seperti sambaran petir hitam. Auranya melonjak, dan membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi saat ia menyerang tiga jiwa iblis. Cahaya hitam itu merusak. Itu cukup untuk membunuh ahli manapun di bawah transisi pertama. Bas dengungan. Ketiga jiwa iblis mengaktifkan esensi sejati mereka pada saat yang sama, dan kekosongan bergetar hebat. Setelah itu, perisai energi hitam berukuran puluhan kaki terbentuk dan menyelimuti ketiganya. Ledakan. Bas dengungan. Cahaya hitam yang menakutkan menghantam perisai energi dengan keras, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi. Energi destruktif menyapu dengan liar seolah-olah akan menghancurkan seluruh kehampaan. Energi mengerikan itu menyebar dengan ganas, membuat semua orang takut dan mundur. Para ahli dari kedua belah pihak terpaksa mundur. Perisai energi yang dipadatkan oleh ketiga jiwa iblis memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Serangan macan tutul liar tidak mampu menghancurkan perisai energinya. Energi ini sungguh menakutkan. Sayangnya tidak cukup untuk menghadapi kita bertiga. Mo Yun mencibir dengan bangga. Apakah begitu? Suara dingin macan tutul liar terdengar di telinga mereka bertiga. Suara dingin yang tiba-tiba menyebabkan wajah ketiga jiwa iblis berubah. Mereka tidak menyadari ketika macan tutul liar mendekati mereka. Kecepatan apa? Yan Long kaget. Dia juga tidak menyadarinya. Macan tutul liar menatap Mo Yun dengan mata dingin dan galak. Di cakar macan tutul, energi destruktif telah berkumpul. Terima kasih telah menonton!